pemirsa seperti kita ketahui dalam waktu renggong pernah membawa Bali ke puncak kejayaannya ketika beliau memerintah digel-gel wilayah kekuasaannya tidak hanya sebatas pulau Bali tetapi juga melibuti pasuhuhan belambangan dan bone Sulawesi Selatan yang paling sulit ditaklukkan adalah kerajaan Sasa bukan hanya sulit ditaklukkan tetapi bahkan menjadi ancaman bagi Bali di kebumunan Raja Sasa yang terkenal sakti sering menyebar teror di sepanjang pantai Bali sampai-sampai membuat dalam waktu renggong was-was dangyang nirarta yang sempat dikirim ke Sasa untuk melakukan diplomasi damai pun mengalami kegagalan pada suatu hari dalam waktu renggong mengadakan rapat dengan para menteri termasuk Patih Agung Igusti Agung Maruti yang jadi pokok pembicaraan tidak lain untuk menyusun kekuatan tempur guna menggembur Sasa seperti apa serunya pertempuran yang terjadi Tutsuki akan menuturkannya dengan merujuk buku babat Igusti Ngurah Telabah yang disusun oleh dokter Igusti Ngurah Sudiade di dalam rapat dalam waktu renggong memutuskan mengangkat sirarya Ngurah Tabanan sebagai senapati perang dan dibantu oleh keluarga beserta putra-putranya yang berada di Badung dan Tabanan utusan pun segera dikirim ke Badung dan Tabanan untuk menyampaikan surat perintah kepada yang bersangkutan para putra keturunan area kencang dengan laskarnya yang terkenal tangguh itu menjunjung tinggi diperintah dalam waktu renggong dan menyatakan siap menggembur Sasa keesokan harinya di Badung dan Tabanan tampak kesibukan luar biasa dalam perangka mengimpun laskar yang ditugaskan menggembur Sasa sebanyak seribu laskar bersenjata tombak dan bedil telah diketapkan untuk menyeberang ke Sasa sebagai kepala pasukan diangkat Gusti Ngurah Samping Buni, Gusti Tiga Kuri, Gusti Ngurah Telabah, Gusti Nyoman Batan Ancak, dan Gusti Munang mereka berlayar keampenan menggunakan beberapa puluh jugung pasukan terdepan dilengkapi dengan gambelan dan trompet untuk membangkitkan semangat tempur kemudian diikuti oleh pasukan berkuda dengan keris terhunus yang berada di depan adalah Gusti Ngurah Samping Buni kemudian Misul Gusti Tiga Kuri, Gusti Nyoman Batan Ancak, Gusti Ngurah Telabah, dan Gusti Munang pada barisan terakhir tampak sirar yang Ngurah Tabanan yang diusung dengan tandu kebesaran sebagai senapati perang sampai di pintu gerbang ampenan laskar Bali langsung dihadang oleh laskar Sasa kontak senjata sengit pun langsung terjadi dan memakan banyak korban di kedua belah pihak namun, laskar Sasa yang lama-kelamaan kewalahan akhirnya mundur laskar Bali terus mengejar sampai ke Seleparang pada saat itu, Kike Bungunar masih berada di istana Seleparang sedang berunding dengan para patih tiba-tiba seorang utusan menghadap dengan nafas terengah-engah utusan itu memberi laporan mengenai laskar Sasa yang telah dibukul bunur oleh laskar Bali dengan geram, Kike Bungunar bangkit dari duduknya lalu memberi perintah kepada semua yang hadir supaya terjun ke medan perang mempertahankan kerajaan Sasa Kike Bungunar segera mengenakan pakaian perang menyelipkan keris sakti di pinggang lalu maju ke medan perang dengan menunggang kuda sampai di medan perang, Kike Bungunar langsung berhadapan dengan Gusti Ngurah Sampingbuni Kike Bungunar mengejek Gusti Ngurah Sampingbuni dengan menyuruhnya pulang ke Bali karena ia tidak mungkin bisa mengalahkan Kike Bungunar darah Gusti Sampingbuni mendidih mendengar ejekan itu ia lalu menyerang Kike Bungunar dengan kerisnya tetapi musuhnya yang tidak melakukan perlawanan tidak mengalami luka sedikitpun sebaliknya keris yang dipakai menyerang oleh Gusti Ngurah Buni malah patah merasa tidak berdaya, Gusti Ngurah Sampingbuni akhirnya meninggalkan medan perang ia bergegas ke pantai lalu cepat-cepat berlayar ke gel-gel sementara itu Kike Bungunar mengamuk di medan perang menyebabkan banyak korban bergelimpangan di pihak Laskar Bali Laskar Bali yang sempat dibuat terdesak mundur akhirnya mengatur siasat baru menggunakan gelar bulan sabit mereka kembali maju di bawah pimpinan Gusti Tegah Kuri yang menyerang dari depan Gusti Ngurah Labah dari sebelah kiri dan Gusti Nyoman Batan Ancak dari sebelah kanan dengan menggelar strategi bulan sabit Laskar Bali kembali berada di atas angin membuat Laskar Sasa terus terdesak pada saat itu sirar yang murah tabanan langsung berhadapan dengan Kike Bungunar keduanya saling serang karena sama-sama hebat pertarungan diantara mereka berjalan sangat lama berlangsung sampai sore hari pada saat keduanya hampir kehabisan tenaga akhirnya sirar yang murah tabanan memperoleh kesempatan baik dapat menikam lambung sebelah kiri Kike Bungunar darah pun muncrat membasahi bumi dan Raja Sasa itu pun sempoyongan lalu tewas di tempat dengan tewasnya Kike Bungunar Laskar Sasa jadi kocar kacir banyak yang lari menyelamatkan diri dan sisanya menyerah menyatakan tunduk kepada Bali trompet kemenangan pun bergema di seluruh medan perang semua pasukan lalu dikumpulkan kembali dan diperiksa dengan teliti ternyata Gusti murah samping buni tidak ada diantara mereka setelah menghitung seluruh pasukan Laskar Bali yang masih tersisa mereka lalu pulang lewat pesisir ampenan berlayar dengan jukung menuju Padangbae sampai digel-gel Laskar Bali disambut dengan pesta kemenangan di sepanjang jalan mereka diberi makanan dan minuman oleh gadis-gadis cantik serta dihadiahi kalungan bunga melati sementara dalam waktu renggong telah menunggu di depan pintu gerbang istana siap memberikan penghargaan tertinggi kepada sirarya murah tabanan lalu bagaimana dengan Gusti murah samping buni walaupun ia telah mengakui kesalahannya dengan jujur dan polos kepada Dalem ia tetap mendapat hukuman iya dibebaskan dari hukuman mati tetapi jabatannya sebagai raja kecil di Badung dicopot dan wangsanya diturunkan menjadi si gede samping tetapi keluarganya yang ditinggalkan di tabanan masih tetapi tetap menggunakan nama Gusti selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati